Mereka memanfaatkan ilmu hitam untuk menggoda suami ibu. Ilmu hitam ini bentuknya beragam. Ada yang menggunakan susuk yang disisipkan pada area wajah? Kalung Sakinah, sarana spiritual berupa kalung emas asli dengan energi khusus untuk membantu mengunci birahi suami, membuka komunikasi yang sudah buruk, dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Kalung Sakinah banyak dikenakan para istri yang masalah rumah tangganya sudah akut. Contoh, suami terlanjur nikah siri dengan selingkuhannya, selingkuhan suami hamil dan punya anak, atau istri dan suami menjalani pernikahan jarak jauh. Selain memiliki model kalung yang elegan yang bisa mempercantik penampilan istri, kalung Sakinah memiliki tingkat energi kuat dan lengkap. Untuk masalah rumah tangga yang rumit, tentu energi yang terkandung dalam sarana spiritual haruslah yang lengkap seperti kalung Sakinah. Pelakor zaman sekarang saya akui lebih berani daripada zaman dulu. Di TikTok saya lihat mereka secara terang-terangan bermesraan dengan suami orang. Kadang saya heran, kadang saya juga sedih betapa mereka merendahkan harkat martapetnya sendiri. Tapi itu urusan mereka lah. Saya pribadi fokus membantu wanita yang memiliki niat baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Kali ini saya akan sampaikan 3 cara haram yang paling banyak digunakan pelakor. Sebagai referensi ibu untuk waspada terhadap wanita yang dekat pada suami ibu. Sebelumnya silahkan catat dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar berikut. Melalui nomor ini, ibu bisa berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga apapun. Dan perlu diingat, konsultasi di tempat saya bersifat spiritual. Bisa jadi, saya akan berikan sarana spiritual sebagai bentuk ikhtiar menjaga keharmonisan rumah tangga. Cara haram pertama, mereka memanfaatkan ilmu hitam untuk menggoda suami ibu. Ilmu hitam ini bentuknya beragam. Ada yang menggunakan susuk yang disisipkan pada area wajah, seperti di atas alis, di bawah lubang hidung, ujung bibir atas bawah, dan dagu. Ada yang memanfaatkan parfum. Aromanya ini biasanya mistik, tidak seperti parfum pada umumnya. Meskipun tercium oleh banyak orang, dan mereka yang mencium aroma tersebut juga mudah jatuh hati, tapi target yang terkena tetap hanya satu. Karena pada saat mengenakan parfum, biasanya memang ada rapal khusus. Ada yang memanfaatkan garam yang dilarutkan pada makanan atau minuman. Saya ada klien yang suaminya ini bekerja di pabrik. Tiap hari istrinya memberi uang saku pada suaminya. Tapi uang sakunya masih utuh, tidak pernah dipakai buat makan siang. Karena tiap kali makan siang, ternyata suami klien saya ini selalu dibuatkan bekal oleh teman satu pabriknya itu sendiri. Dan akhirnya kepincut. Jadi kita perlu waspada dengan apa yang kita konsumsi. Apalagi jika diberi dengan orang yang tidak kita kenal secara pribadi. Cara haram kedua, pelakor mengajak suami ibu untuk berhubungan intim terus-menerus. Pelakor yang seperti ini biasanya memasang susu di area misfi. Karena dia tahu titik lemah pria ada pada kebutuhan biologisnya. Itulah kenapa klien yang sudah mantap ikhtiar dengan saya, saya bekali dengan kalung sakinah. Ini merupakan kalung mas asli yang terdapat energi tiga sekaligus. Yakni membuka komunikasi agar setiap kata yang ibu ucapkan lebih didengarkan suami. Pria yang sedang kasmaran karena nafsunya diburu oleh pengaruh susuk, pelet, dan sebagainya harus diredam dan diluluhkan hatinya melalui kalimat-kalimat baik dari istri sah. Manfaat kedua, mengunci birahi suami. Khususnya agar tidak berhubungan dengan wanita pengguna susuk. Karena banyak pelakor yang saya ketahui memanfaatkan susuk maupun bentuk ilmu lain di daerah misfinya. Sehingga setiap kali berhubungan dengan suami Anda, energi negatifnya bereaksi dan membuat suami Anda makin sulit melepaskan diri. Jadi, mengunci birahi suami sangat penting dilakukan. Manfaat ketiga, saat komunikasi sudah mulai terbuka dan birahinya terkunci, sebagai pelengkapnya tingkatkan keharmonisan rumah tangga. Bagi ibu yang siap berikhtiar melalui kalung sakinah, bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Cara haram yang ketiga, pelakor membisikkan rapal khusus saat suami ibu berhubungan intim dengannya. Rapal ini dibaca dengan tujuan agar suami ibu segera mencerahkan ibu. Bagi saya, ketiga cara ini sungguh laknat. Jadi, ibu harus segera ikhtiar untuk menyembuhkan suami. Saya merasakan sendiri manfaat cincin sakinah dari Mbak Maida. Pelan-pelan, suami kembali perhatian dan peduli. Dia nggak pernah pergi kemanapun tanpa saya, meski kadang dia masih ingat sama selingkuhannya itu. Tapi saya yakin, kedepannya akan lebih baik dengan bantuan cincin sakinah. Terima kasih.